Kita berhenti Ibu Nah jalurnya seperti ini Ini yang menurun ya Tadi kita dari bawah sana Coba Bayangin saja Ini kehidupan warga Di pedalaman hutan Ini apa wangsul Kalau wangsul Ini zaman semuanya melaku Di sepeda menteraknya Malah pinuk Oh zaman dulu jalan kaki malah Jalan ini malah ada jalan dibangun Tahun pintan itu pak Oh tahun 70an mungkin Berarti jalan wangsul Lestreknya lebih mawan Lestreknya lebih mawan Guri-guri ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arib Blura Tentunya tak lupa Kita doakan Semoga selalu diberikan Kesehatan dan juga Kelancaran dalam karir Maupun pekerjaan Terima kasih yang sudah selalu support Selalu setia Nonton Like, komen dan juga subscribe Sehingga channel ini Bisa terus berkembang Kali ini kita ajak pemirsa Untuk menyusuri kawasan desa Yang berada di pedalaman hutan Di kawasan Blura Bagian selatan Yaitu kawasan desa Semanggi Ini kita berada di pinggir Jalan utama Yaitu jalan raya Blura Randu Belatung Yang merupakan jalan Di pedalaman hutan Kita nanti akan Dolan ke kawasan sini ya Kita akan lewat ke jalur ini Menuju ke desa Semanggi Konon katanya Disini ada Banyak sekali Peninggalan Jaman Belanda Seperti Apa namanya Pompa Angguk Ataupun sumur-sumur Dari Pertamina Seperti apa situasinya Mari kita simak bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Pokoknya tak Bosan-bosan ya Pemirsa kita ajak Untuk Blusu Andresa Dengan tujuan Untuk jalan-jalan virtual Mencari ketenangan jiwa Sekaligus Mungkin Nanti Kita akan ajak pemirsa Untuk menyapa Warga Secara Virtual Nah ini kita Menuju ke Kawasan desa Semangginya ya Untuk jalannya Seperti ini Ini jalan hutan Jalan makadam Yang masih Bebatuan ya Dan masuk sini Disini juga bisa kita lihat Tidak ada Lampu Penerangannya Kita berjalan pelan-pelan Dan masuk Kawasan orang Kita jangan lupa Untuk Permisi Pada Warga Di sekitar sini ya Karena kita Tidak tahu Bagian kelihatan Ataupun Tidak kelihatan Kita akan Melusuk ke Kawasan hutan ini ya Salah satu Kawasan terpencil Atau Terisolir Dengan Jalur hutan Seperti ini ya Ini mungkin Untuk akses ke kota Dibutuhkan Perjuangan yang ekstra Dari sedulur-sedulur Warga Di wilayah sini Seperti ini Jalannya Masuk ke Jalur hutannya Ini Lumayan Dalam ya Pemirsa Dan Hampir Kita tidak Bertemu Dengan Pengendara lain Padahal ini Suasana Di pagi hari ya Tapi Masih Sepi Seperti ini Ini Waktu menunjukkan Sekitar Pukul Setengah Delapan Pagi Tidak Bisa kita Bayangkan Jika kita Lewatnya Pada malam hari ya Pasti Sangat Sepi Nah ini Jalannya Juga Mumbul-mumbul Seperti ini Ini ada Yang lewat Alhamdulillah Pesurawadi Ketemu Wong Sedulur Kita mau Sepi Buanget Jalur Semakin Kedepan Semakin Naik Sepertinya Kita ini Akan Menaja Kita Lihatkan Di kanan Dan kiri Jalan Itu Merupakan Perbukitan Nah ini Perbukitan Hutan Di sebelah Kanan Jalan Ini Hijau-hijau Ini merupakan Pohon Secang Jadi Waspadai Ban Kendaraan Ini Salah satu Landscape Yang Indah Sebelah Kiri Jalan Bisa kita Lihat Pemandangannya Di sana Dan itu Ada Petani Di pinggir Hutan Yang menggarap Sawahnya Alhamdulillah Kita sudah Ketemu Dengan Warga Itu Pak Tani Yang menggarap Sawah Ya bisa Kita Bayangkan Sawahnya Berada Di pedalaman Hutan Seperti ini Kita mungkin Nanti akan Menuju Ke kawasan Pemukiman Warganya Ini mungkin Kamera Sedikit Backlag Karena kita Berlawanan Dengan Aramatahari Di sebelah Timur sana Ternyata Ternyata Yang hijau Hijau Dari Kejauhan Itu Merupakan Tanaman Jagung Tanaman Jagung Di Kawasan Persilan Atau Di Tanah Perhutani Jadi Di Perbukitan Seperti itu Itu mungkin Nanam Jagung Ya sedikit Susah Karena harus Naik Ke Perbukitan Sana Dan ini Akses Jalannya Seperti ini Kita Masih Belum Ketemu Dengan Pemukiman Warga Sedikit Masuk Kedalam Ini ya Suasana Yang sangat Dening Sekali Dan jarang Ada warga Yang Melintas Ini di Pinggir Sebelah Kiri Jalan Ya Ini adalah Jurang Dan Di atasnya Itu merupakan Ngarai Ngarai Ataupun Perbukitan Banyak Sekali Tanaman Jatinya Karena Ini Memang Merupakan Hutan Jati Dan Itu Kita Akan Berjalan Ke Aras Sana Sepertinya Kita Sudah Akan Masuk Ke Kawasan Pemukiman Warga Ada Warga Ini Semang Gila Semeriki Pak Saya Tembus Desa Ini 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 Desa Saya Tembus Pindah Meriki Pak Ini Pak Ini Pabrik Pertamina Pertamina Ini Ini Mereka 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 Terus Mereka 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 Ini Berarti Peninggalan Jaman Belanda Tapi Terus 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 Berarti Desa Semanggin Ini Tengah Alas Pak Sumber Minyak Sumber Minyak Ini Sumber Minyak Minyak Ini Berarti Warga Rota Rota Petani Petani Di Pinggiran Hutan Lahan Persil Lahan Pribadi Rota Rota Persil Mereka Malah Soalnya Dikelilingi Hutan Langit Langit Belonjo Punti 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 Aksesnya Jalan Kados Tapi Biasa Pak Ibadah Sabin Apa Wangsul Jaman Dulu Jalan Kaki Malah Jalan Dari 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 Tahun Pintan Tahun 70 Mungkin Berarti Dari Muntan Lestrek Dari Bereng Lestrek Lestrek Dari Beren Muntan Muntan Lestrek Bapak Mati Lampung Lentung Hanya Lentung yang ini lho darang-darang di lukul ini kan namanya lho itu ada di seluruh dunia dari padang itu terjadi kalau ngakih itu tapi itu sudah banyak pak tinggal di hutan itu mungkin ada sebuah hewan buah, tanopo itu oh itu biasa pak menyatu dengan arah beleh ini oh ini, maturnya pak ini maturnya sangat jadi warga di desa itu sangat ramah-ramah pemirsa jika kita bertanya dengan sopan dengan baik, maka akan dijawab dan akan dijelaskan akan diberitahu, jadi tidak usah takut kesasar, pokoknya malu bertanya sesaat di jalan jolalitanya, nah itu kita sudah akan masuk ke pemukiman warganya ini ada kotak-kotak ini sepertinya isi apa ya, bekas-bekas minyak atau apa itu ya kita akan naik ke atas sana nanti bismillahirrahmanirrahim lumayan tinggi bismillahirrahmanirrahim lumayan tinggi kita bertemu dengan warga kita berhenti kita berhenti ibu iya, monggo monggo nah jalurnya seperti ini ini yang menurun ya tadi kita dari bawah sana coba bayangin saja bayangin saja ini kehidupan warga di pedalaman hutan sangat sunyi sekali sangat sunyi inilah salah satu realita kehidupan di pelosok desa ya dimana disini warga itu kebanyakan petani dan mempunyai hewan ternak salah satunya adalah sapi ini satu kandang saja sapinya 1,2,3,4,5,6,7,8 ada 8 sapi ya kita lanjut naik ke atas terus terus ke atas lagi bismillahirrahmanirrahim 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 masih tinggi pemirsa masih tinggi ya nah itu baru kelihatan ujungnya sebuah petualangan ekstra tadi kita tadi dari bawah dari arah sana ya di depan ini merupakan kantor desanya di depan ini merupakan kantor desanya nah dan kita nanti akan ke bawah sana kita akan mengecek katanya ada pompa anggu minyak-minyak dari Pertamina masih berpetualang di kawasan desa Semanggi desa yang berada di pedalaman hutan ini disini banyak juga pengusaha kayu-kayu bakar ya nah ini kayu-kayu bakar banyak sekali nah mungkin ini ya ini kawasan apa kawasan Pertamina ini sudah mulai terlihat disini nah ya pemirsa ini kawasan Pertamina ini mesinnya terdengar suara mesin terus itu ada api ada apinya ini ini ada api yang menyala ini sudah masuk kawasan Pertamina dan ini di sebelah kanan ini ada mesin ini mustalgia di kawasan pabrik atau kawasan Pertamina di wilayah Semanggi dari kawasan sini kita akan memutar ataupun berkeliling lagi tapi ini menuju ke arah selatannya pokoknya pokoknya hari ini kita keliling di kawasan Semanggi atau di belura bagian selatan ini di sebelah kiri jalan ya tak kasih lihat ada salah satu sekolah yang berada di pelosok sekali yaitu SDN 2 Semanggi itu lokasinya berada di bawah itu sekolahnya sepi ya SD Negeri 2 Semanggi kita nanti akan keluar ke jalan raya tapi lewat yang ke arah selatan kalau tadi kan lewat utara pintu masuk desa yang utara kita nanti lewat yang arah selatan ini atau nanti tembusannya di kawasan Simpang 3 pos ngodo kembali ke jalan raya belura randu belatung aksesnya seperti ini ya karena ini memang merupakan jalan di kawasan hutan jadi jalannya jalan makadam nah nah pemirsa di sini ada pertigaan seperti ini ya kita nanti ambil jalan yang ke arah kanan sana jangan ke arah lurus sana itu ya karena itu merupakan jalur melusuk ke kawasan hutan lagi kita nanti yang ke arah kanan ini di sini dituliskan ada tulisan ya perum perhutani devisi regional jawa tengah kph randu belatung tanaman tahun 2021 masuk bkph ngliron rph ngodo seperti ini ya ini berada di pelosok hutan kita masih mencari jalan untuk menuju ke jalur utama tadi yaitu jalan raya gelura randu belatungnya suaranya serem pemirsa sepi sekali jalannya ini juga jelek seperti ini karena jalan hutan besar kuat gemper setelah dan merupakan oh ini yang bertiga ini oh ini yang tebus cabak ini oh ini jalan raya berlurah randu jalan raya berlurah raya di mana Pak? ini itu saking ngali ini juga jalan-jalan lu lewati wawah meriku wawah merikulah wawah merikulah samar ini belakang merikulah 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 persilannya itu berarti warga merikulah rata-rata dunggara persil lagi yang sama dia jarang karena persil ini soalnya dikelilingi hutan saya ini di pedalaman hutan mau saya pak nah kita akan menuju ke jalan rayanya ini jadi pemirsa ternyata di kawasan sini itu rumahnya masih sangat jarang jarang sekali karena berada di tengah hutan ya bisa kita lihat jarak antara dari rumah satu dengan rumah lainnya nah berada di pedalaman hutan gak bisa kita bayangkan bagaimana saat malam hari di kawasan sini ya itu rumahnya masih jarang sekali dan itu bahkan ada yang mencil di sana ada yang di sini ada yang di situ kemudian ada juga yang ini di sebelah barat ini sementara akses jalannya ini hanya kecil seperti ini ya jalan hutan ini pemirsa setelah menempuh jalur yang terjal ini kita akan keluar dari kawasan hutan di desa semanggi ya itu di depan itu merupakan jalur utama yaitu jalan raya belura randu belatung ini tadi petualangan kita di kawasan desa semanggi yang secara geografis masuk wilayah kecamatan Jepon kabupaten belura Jawa Tengah tapi lokasinya berada di pedalaman hutan semoga videonya bisa bermanfaat bisa memberikan informasi ataupun referensi ataupun juga mungkin untuk sekedar tombok kangen kampung halaman itu merupakan simpang tiga pos ngodol jika kita belok ke arah kanan itu ke arah belura kota jika belok ke arah kiri ke arah kecamatan randu belatungnya terima kasih tetap semangat salam sehat seger waras wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati